Selvi bicara soal jodoh ya, ya kan 10 tahun lo sendiri sebagai orang tua tunggal. Apa sih yang lo cari, apa kriteria ataupun yang lo... Rumusnya susah, masih gak ada kriteria, harus catup, harus orang manado, atau harus apa-apa, gak ada. Jadi, gimana ya, susah ya. Ya, yang satu ini aja lah. Yang bisa, eh, ngimbangan gimana sih, ngimbangin susah di lasinnya. Karena itu ada rumusnya gitu, untuk aku yang pernah menikah. Jadi, gak harus tidak seperti gimana, dan segala macem. Jadi, ya gak tau jodoh tuh kan ke orang bilang, kayak kita berleri ya, sometimes kita gak lihat. Cuman ya minimal dia bisa mengimbangi, aku punya kerjaan, punya kehidupan, punya lifestyle, dan segala macem. Kakak sendiri gimana? Sudah minta belum sih, antuk lo? Sudahlah, pasti kalau ibunya ada yang nemenin kan, anakku juga udah pas seseteng gitu kan. Pengen lah, ya juga, maksudnya kalau dia mungkin lebih ke teman. Karena aku gak nyari ayah buat anakku. Dia udah punya ayah sendiri, paling temen buat anak aku dan mungkin pasangan milik gue. Ada pesan atau permintaan khusus dari anak, dari kakak? Gak ada. Dia udah 14 tahun, dia udah punya dunia sendiri. Jadi, dia punya ibu, bunda, dia punya ayah. Gak harus sih sebetulnya, karena dia udah punya pake pelengkap, cuman jarang aja. 10 tahun sendiri sempat kesepian gak sih, kak? Enggak, say. Kalian banyak nih, kak-kak. Kalian bagaimana kesepian di rumah, main Instagram, apa segala macem, gak aja. Oh, iya, iya. Siap, siap, siap. Bukan jadi naik itu, oke? Oke, makasih. Jangan lupa subscribe ya!